Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wilujeng Rahayu, salam budaya untuk kawan-kawan senusantara dimanapun Anda semua berada Di kesempatan kali ini kita akan berbagi arti mimpi diserang hewan Kalau panjirkan semua mengalami mimpi diserang hewan mimpi seperti ini merupakan gambaran hubungan kita dengan orang lain Mimpi diserang hewan arti dan maknanya juga tergantung dari jenis hewan apa yang menyerang kita di dalam mimpi Untuk keterangan selengkapnya mari kita bahas satu persatu Mimpi diserang lebah Kalau kamu bermimpi diserang lebah Ini merupakan suatu isarat Kamu akan kehilangan kepercayaan dari orang lain Jumlah lebah yang menyerang kamu di dalam mimpi Itu merupakan gambaran Seberapa banyak orang yang akan kehilangan kepercayaan kepada kamu Lalu selanjutnya yang kedua Mimpi diserang sapi Jika suatu saat Kamu bermimpi diserang sapi Mimpi ini merupakan gambaran Akan adanya kemunduran di dalam pekerjaanmu Kemunduran ini bisa disebabkan karena Kinerjamu sendiri yang memang mengalami kemunduran Ataupun situasi sulit yang sedang terjadi Lalu selanjutnya yang ketiga Mimpi diserang harimau Mimpi ini suatu isarat Suatu pertanda yang artinya Kamu sedang merasa tertekan Oleh orang yang lebih berkuasa daripada kamu Mungkin atasanmu Ataupun orang-orang lain yang kamu hormati Lalu selanjutnya yang keempat Mimpi diserang oleh ular Kalau kamu bermimpi diserang oleh ular Ini merupakan gambaran Kamu akan berhadapan dengan orang yang licik Orang yang penuh dengan tipu daya Selanjutnya yang kelima Mimpi diserang ular kobra Kalau kamu bermimpi diserang ular kobra Ini merupakan suatu peringatan Kamu harus lebih berhati-hati Untuk menghadapi lawan jenis Karena ini seringkali Menjadi peringatan tentang seseorang Yang akan mendapatkan kudaan dari lawan jenis Selanjutnya yang keenam Mimpi diserang oleh monyet Mimpi ini merupakan gambaran Kamu akan menghadapi Seseorang yang penuh dengan tipu daya Yang bisa menyerang atau merugikanmu Kapan saja Yang ketujuh Mimpi diserang oleh kucing Jika suatu saat Kamu mengalami mimpi diserang oleh kucing Ini merupakan Suatu pertanda Kamu akan menghadapi situasi Yang tidak sesuai dengan keinginanmu Kamu akan berhadapan Dengan seseorang Yang mungkin saja Sebelumnya menjadi temanmu sendiri Berikutnya yang kedelapan Mimpi diserang oleh hanjing Mimpi ini Merupakan gambaran Kamu sedang Berusaha Lari dari Permasalahan yang sedang kamu hadapi Kamu sedang berusaha Menghindar dari Persoalan yang sedang kamu hadapi Mimpi diserang anjing Juga seringkali Memberikan gambaran Seseorang yang sedang Menyembunyikan sesuatu Yang kesembilan Mimpi diserang gajah Kalau kamu bermimpi diserang gajah Ini merupakan gambaran Kamu sedang Berhadapan Atau bersaing Dengan Orang yang lebih besar dari kamu Orang yang lebih kuat Daripada kamu Seringkali orang yang Mengalami mimpi ini Sedang berada dalam persaingan Entah itu persaingan dagang Ataupun Persaingan dalam alas marah Tetapi Yang dihadapinya adalah Pihak yang lebih kuat Atau lebih berkuasa Daripada si pemimpi Berikutnya Yang kesepuluh Mimpi diserang raja wali Kalau kamu mengalami mimpi ini Kamu harus berhati-hati Karena Kamu akan berhadapan Dengan orang yang Diluar jangkauanmu Diluar kendalimu Mimpi diserang raja wali Merupakan gambaran Ketidakberdayaan kita Di dalam menghadapi Segala situasi yang sedang terjadi Semoga informasi ini Bermanfaat untuk Panjengan semua Mohon maaf Kalau ada salah kata Ataupun kalimat Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rahayu 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 Salam budaya Untuk kawan-kawan Senusantara Dimanapun Anda Semua berada Selamat menikmati